mati lagi ini teman-teman ini namanya kijing sungai yang di pinggir sawah mantap mantap guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman kembali lagi bersama saya Muhammad Arqim dan ini adik-adik saya perkenalkan ini namanya siapa? Fahmi Fahmi dan ini awal awal nah kita bertiga rencananya mencari apa kerang kerang sawah ya kalau saya sebut disini kijing nah ikuti keseruan kami untuk mencari kijing di tempat ini di sawah ya nah sekarang kita mencari dikali sedangkan sawahnya banjir oke ikuti keseruan kami let's go hai sobat mantap semuanya berjumpa kembali di video episode kali ini apa kabar dari kalian semuanya semoga kabarnya baik-baik saja baiklah pada episode kali ini kita akan melihat bersama-sama kami bersama bocil-bocil alias bocah kecil di desa kami mencari kerang air tawar atau desa kami memanggilnya dengan istilah kijing kemudian kita olah menjadi sebuah masakan yang lezat sebelumnya kita lihat bagaimana serunya petualangan para bocil dalam mencari kerang air tawar ini bersama-sama kita nyebur ke sungai yang airnya meluap tapi karena rame-rame jadinya lebih asik dan gak terasa kalau dingin kita lihat lagi terasa -sama cukup tetap lewah lewah ini lewah 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 Terang air tawar merupakan santapan lezat yang banyak digemari oleh masyarakat Indonesia. Di beberapa daerah, kerang air tawar yang berukuran kecil disebut dengan nama kermis, sedangkan yang berukuran lebih besar dan bercantang hijau disebut dengan kijing. Daging kerang air tawar yang penyal dan gurih merupakan salah satu alasan mengapa hewan bercantang ini sering diolah menjadi aneka santapan yang lezat. Sayangnya, belum banyak yang tahu jika selain dapat dimanfaatkan sebagai kuliner yang lezat, daging kerang air tawar ini juga bisa dijadikan sebagai ramuan obat, misalnya saja ramuan tradisional Cina. Ketika dimanfaatkan sebagai obat, kerang air tawar akan diolah sedemikian rupa sehingga bersuhu dingin dan memiliki rasa yang asin. Ada pun manfaat daging kerang air tawar menurut pengobatan Cina adalah antara lain mengatasi dahak, menjaga suhu tubuh, menyembuhkan luka dan pisul, mengatasi muntah, sakit perut, eksim, serta batuk karena retensi cairan. Banyak manfaatnya ternyata. Melihat tingkah para bocil ini membuat kita ikut merasa gembira seakan beban pikiran yang mengganggu di benak kita terlupakan secara sejenak. Kelubuhan mereka sebagai seorang anak-anak terlihat ketika mereka menganggap misi pencarian kerang air tawar ini sebagai sarana untuk bermain. Tangan mereka tidak memegang gadget, mata mereka tidak tertuju pada layar monitor, tapi mereka justru asyik bermain dengan apa yang disediakan oleh alam sekitar kita. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! ... ... ... ... ... ... Oke teman-teman, lumayan kita dapat banyak Ini hati-hati-hati Ini yang banyak hijing Senai Di pinggir sawah Ini hijing kita warnanya hitam teman-teman Karena Sekarang kita Proses pengolahan Ingatlah wajah-wajah tanpa dosa ini Ada fahmi, awan, dan juga riam Yang telah berjuang keras Untuk mengumpulkan keram air tawar ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Lihat Lagi-lagi Dalam perjalanan pulang Tak lupa tiga sekawan ini menunjukkan aksi layaknya seorang gladiator yang sedang bertempur Tapi mereka menggunakan kaos basah Oke teman-teman, kita proses pencucian Belum kita masak, kita olah, kita cuci dulu Sekarang kita akan memulai proses pengolahan keram air sawah Atau kijing ini menjadi menu masakan yang lezat Masakan ini cukup khas disini Yaitu kerang air tawar Selain berkasiat menurut ramuan tradisional Cina Daging kerang air tawar juga memiliki khasiat Jika dikonsumsi secara langsung Hal ini dikarenakan kandungan dalam daging kerang air tawar Yang sangat lengkap Seperti Kalium, asam lemak, amica 3, magnesium, zat besi, selenium, kalium, vitamin A, vitamin E, vitamin B12, dan juga protein Lengkap Ada pun khasiat dari hewan bercangkang ini yang terlain Mencegah osteoporosis Banyak yang berlengkapan Jika osteoporosis hanya akan menyerang orang yang sudah uzur Padahal penyakit tulang ini juga dapat menyerang orang yang masih muda sekalipun Hati-hati Berwaspadalah Penyakit ini harus dicegah sedini mungkin Agar tidak mengganggu aktivitas kalian di kemudian hari Salah satu cara mencegahnya adalah dengan mengkonsumsi daging kerang air tawar ini Hal ini dikarenakan Daging kerang air tawar menandung kalsium Yang sangat baik untuk menjaga kepadatan tulang kita Oke teman-teman Sambil kita menungguin kecinya matang Kita bikin mulut dulu Ini kecepi Rencananya kita mau masak tumis kecap teman-teman Bawang Nanti juga kita kasih tomat Teman-teman belakangan saja Masih 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 kemeri sedikit Biar nanda rasa Oke Masih garam 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 Masih garam Masih garam Masihsip Masih garam Asih sejahtera Wardian Jami Kecepetan Ya kalau sudah direbus Ini akan seperti ini teman-teman Ini akan terbuka sendiri Nah ini seperti ini teman-teman Gampang digukanya Dan satu teman-teman Ini ada item-itamnya harus kita buang soalnya ini kotoran ya teman-teman nah seperti ini teman-teman oke tuh panas teman-teman nah seperti ini teman-teman yo bami bantin mi bantin mi mi bantin mi eits ada manfaat yang keren nih yaitu meningkatkan vitalitas pria khusus dewasa ya ini ya salah satu manfaat yang sering diincar adalah kemampuannya untuk meningkatkan vitalitas pria tidak hanya mampu menambah stamina mengonsumsi daging kerang air tawa ini secara teratur juga dipercaya meningkatkan gairah hal ini dikarenakan protein yang tinggi pada daging kerang mampu meningkatkan hormon progesteron meningkatkan hormon inilah yang kedua mampu meningkatkan libido sehingga mengaruhi gairah para lelaki nah khusus yang dewasa saja ya oke teman-teman ini hasilnya setelah kita bersihkan sekarang kita mau masak tubisnya kemudian ada juga manfaat untuk meningkatkan kekebalan tubuh kandungan seng, selenium, dan juga protein dalam daging kerang air tawar dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh protein akan menaruhi kinerja hati untuk menetralisasi racun kandungan seng akan membantu tubuh melawan timan penyebab infeksi sedangkan selenium akan berfungsi layaknya antioksiden yang menangkal radikal bebas setelah dicuci dengan bersih direbus kemudian disiangi atau dibersihkan dari kotoran-kotoran tertentu kerang ini siap untuk dimasak dengan campuran bumbu yang telah disiapkan tadi seperti halnya kasiat daging lainnya daging kerang air tawar juga berguna sebagai sumber protein jika kebutuhan protein dalam tubuh terpenuhi maka metabolisme akan berlangsung dengan baik dan bukan hanya itu pemenuhan asuban protein berarti memastikan supply asam amino ke otak sehingga pikiran akan menjadi lebih fokus oke teman-teman ini udah batang tetap kita alasnya pakai daun jangan pakai piring biar agak nikmat rasanya kami awan udah nungguin sekarang kerang sudah matang dan siap untuk dimakan tetap disajikan di atas daun pisang dengan nasi putih sedapnya makanan ini kalau dimakan sewaktu masih hangat nikmat banget mantap terima kasih telah menyaksikan video untuk episode kali ini jangan lupa like subscribe dan share video ini sampai jumpa di episode selanjutnya salam Wanda